Terima kasih. Kalau kamu gini, yang mati cuma satu titik. Api yang di sini doang mati. Harusnya gimana, Pak? Yang lain kan banyak. Harusnya gimana? Sebentar lagi akan meledak. Jangan! Wendy! Wendy! Nujang dan api santai, santai dong! Aduh, telat kita selamatin ya rumahnya udah keburu weldan. Mana ini? Ini udah jadi rumahnya, mohon maaf, udah jadi stick ya. Iya. Lu yang bener dong, Wen? Ini lu! Loh, gian nih, kagak ada airnya. Ih, tinggal diisi aja sih. Susah amat. Udah! Gue juga pernah ngalamin ini sih. Ini yang dinamakan teknologi pumpasnya. Iya, iya, iya. Gue tau bahkan. Iya, iya, iya. Warnanya hijau. Takep. Ayo dong, Wen. Kenapa? Ingat masa lalu sih. Miskin banget ya. Iya. Miskin banget ya. Anak sekarang mah gak pernah ngerasain. Kalau wudhu pakai pompa dragon, susah banget kalau sendiri. Handphone lu, jatuh. Oh iya. Jatuh. Titip aja ke warga, ntar juga dijual. Zan. Wem, gimana sih ini telat begini kita? Lu memadamin api asal-asalan lu, sur. Lu yang asal-asalan. Bangerti tekniknya. Gue dari tadi udah pakai ini apar, alat pemadam api ringan. Itu kan masalah yang gampang dan masalah yang mudah. Sebenarnya kita semua bisa belajar dengan baik. Rambut lu ke gue akar sih. Sebagai petugas penuh dedikasi. Iya. Jadi waktu masuk ke dalam kamar ini, gue sempat kena percikan api sebelah sini. Cuma gue pikir daripada gak rata, gue muter. Dari api, dari api, dari api, gitu. Eh, tapi ngomong-ngomong, lu harus jagain gue ya. Kenapa? Kalau besok-besok ada kecelakaan api lagi, lu jagain gue. Karena kan gue bentar lagi mau nikah. Ya, gak apa-apa. Maksud lu, lu takut lewat gitu. Kita yang penting pantang pulang sebelum padam. Kita berdedikasi mematikan api yang banyak-banyak itu. Lu sebagai senior gue, lu harus di depan. Gue di belakang aja. Lah, ngapain? Megangin selang. Megangin selang? Eh, ini urusan lo nih. Megangin selang mana, airnya kagak ada. Salah nyoloknya kali. Gimana, gimana, gimana. Udah mati. Pak air ini biar cepet. Pak. Pak. Pak, pak. Pak, izin nih. Kita mematikan api, bukannya mandiin pokok, say. Mandiin pokok, say. Kamu mandiin pokok, say. Tau. Ini namanya apar. Apaan? Apar itu singkatannya, alat pemadam api ringan. Iya. Iya, ini. Ini apar, pak. Ini apar. Ini namanya ringanan mana? Ini bukan apar. Apaan? Apek. Yang ringan-ringan itu berarti apar. Ya, tapi gak gini juga. Masa pemadam kebakaran semut, taruh begini ya di samping. Enggak enak. Berani ngajarin leader. Saya ini komandan kalian ya. Maaf saya terlambat nih. Barusan ada bengkel kebakaran gara-gara semut. Hah? Kok bisa? Semut api kena bensin. Semut api. Semut api. Semut api. Apa sih waktu sekolah? Semut api. Ngajarin saya. Namanya semut api. Semut api. Jangan sampai kena bensin. Menganu api. Bakar. Iya, menganu api. Korek api, keluar api. Nah. Semut api bisa keluar api juga, wek. Wih, gimana sih kamu? Berarti itu finalis api kayak SOS, Bajai itu gampang kebakar. Iya. Iya. Ngerti udah. Pintar kamu cepet ngerti. Bapak yang nanggap pintar. Semut api itu dibilang semut api karena efek dari ketika dia ngegigit sama aja kayak orang kebakar api. Gitu. Oke, kita ambil api ya. Siram bensin, nyala gak? Nyala. Ya itu. Mana pas di bengkel itu banyak anak-anak lagi. Saya tutupin mata. Jangan lihat. Kenapa? Adegan panas ini. Oh, adegan panas. Danianet, danianet. Gak boleh. Kita harus mendidik. Kita harus mendidik. Jangan sampai mereka melihat adegan-adegan panas. Iya, benar. Ya? Iya, iya, Pak. Ini jatuhnya bukan adegan panas. Kondisi panas, Pak. Kalau adegan panas itu ada dua orang atau tiga orang melakukan adegan. Itu adegan panas. Pak, ini mau nanya nih. Ada orang ngomongnya ngegas. Ada orang juga gak yang ngomongnya ngopling? Gak ngerti. Gak ngerti, maksudnya. Lu yang ngangerti. Ngegas itu maksudnya. Ngegas dia emosi. Mana ada orang ngopling-ngopling kendaraan. Kalau ngegas itu dalam konteks obrolan. Berarti dia marah. Kayak kamu tadi ke saya. Marah, ngegas. Waktu saya bilang semut api, kena bensin, nyala. Ini gak boleh ngegas. Perasaan analoginya sama. Iya, dia. Analoginya sama, Pak. Temen kita ini. Sama Bapak. Wendy, gimana pekerjaan Surya selama ini? Saya benar, Pak. Surya ini gak benar, Pak. Kamu ya. Madamin api sampai kondisinya. Lagi-lagi ya, Surya ya. Nah, ini udah bagus ini. Udah pinter. Ya. Eh, skin dalem. Lu nyari-nyari perhatian pimpinan mulu ya? Nah, ini masih ada asapnya. Itu benar, kamu yang salah ya? Ini, Pak. Selang, gak ada airnya. Padahal saya udah nunggu nyanyi. Padahal gak nyanyi-nyanyi. Selang! Ini kebiasa nih. Kadang air gini gak ada di pancing. Ini selangnya juga kayaknya agak lama, Pak. Selang berapa hari, Pak. Selang berapa hari. Selang berapa hari ini? Selang berapa hari ini? Selang berapa hari ini? Ya, Pak. Kerja yang benar. Kemarin saya ajak waktu ada pabrik beras kebakaran. Iya. Lama banget. Tapi pas udah apinya mati, kita semua makan-makan. Kok bisa? Berasnya udah jadi nasi bakar. Gak bisa gitu. Gak bisa gitu. Pabrik beras, pabrik beras. Gak bisa gitu dong. Beras dibakar jadi nasi bakar. Beras kebakar. Kita makan-makan bareng-bareng. Iya, beda urusan. Ini Bapak analoginya dari tadi salah mulu ya. Pak, kalau mau gini aja, Pak. Hah? Bapak beli beras. Saya beli semut api. Nah. Nah, kita masak pedes tuh rasanya tuh. Bagus nih. Semut api taruh di bawah. Iya. Panci pakein beras. Semut apinya kita bakar. Ternyata mateng. Pak, gini deh. Saya mau nanya ya. Ini kalau kita mau masak nasi kan berasnya kita cuci. Keluar air beras. Bener. Kita peperin ke motor jadi berwarna-warni gak dia? Air beras. Air beras. Parah. Air beras. Iya. Parah banget. Hei, kalau air beras yang dimotor itu emang pewarna. Pewarna yang dilukis sama orang. Bukan air cucian beras ke motor. Iya kan bener air beras. Ih, gak ngerti. Bagaimana? Kalau giliran. Logikanya parah banget. Anak kecil juga tau cucian beras ke motor. Iya kan, mana ada warna aja.